Terima kasih Welcome back again with me Dede Kurniawan Kawan kalian AP1 ini sempat bikin saya bingung Awalnya saya sempat waras dan gak peduli gimmick-gimmick yang ditawarkan si Infinix ini Dengan mempertimbangkan membeli saingannya Tekno Spark 20 Pro Plus atau si Poco M6 Pro Yang lebih logis secara harga dan spesifikasi yang ditawarkan juga sama aja sebetulnya Tapi nampaknya daya magic dari Infinix ini berhasil membuat saya Mengacuhkan kedua merek tersebut Oke di video ini saya gak bakal review detail tentang produk ini Karena sudah banyak reviewnya di Youtube yang bisa kalian tonton Tapi disini saya cuma mau sharing ke kalian alasan saya memilih smartphone ini Dan kenapa saya sempat ingin membeli merek lain Barangkali dari kalian ada juga yang masih bingung Dan dari video ini bakal dapet tambahan referensi sebagai pertimbangan Nah setidaknya ada 3 hal penting yang menjadi daya tarik Kenapa saya terpikat memilih handphone ini Pertama tentunya desainnya yang lebih solid Karena menggunakan material metal glass Yang pastinya kalau dipegang terasa lebih meyakinkan di tangan Dan gak cepat kelihatan kotor Sementara pesaingnya masih menggunakan material plastik Material metal glass ini juga dapat mengurangi hantaran suhu panas saat kita bermain game Jadi tangan gak cepat berasa kebakar waktu make main game lama-lama Dan iya memang itu terbukti Saya udah siksa ponsel ini buat main banyak games Yang videonya bakal nyusul setelah ini ya Dimana saya masih merasa cukup nyaman bermain game dengan ponsel ini Dengan waktu yang cukup lama Apalagi ada fitur bypass charging yang bisa memutus daya otomatis saat baterai terisi penuh Ini akan sangat menjaga keawetan baterai Lanjut ke alasan berikutnya adalah Wireless Charging Ini gimmick banget sih Gak penting-penting amat sebetulnya Tapi berhasil buat banyak orang kepincut Ya, fitur yang biasanya disempatkan pada HP flagship Dibawa ke HP 3 jutaan Jelas itu sangat menggoda Ditambah dengan bonus powerbank wirelessnya Yang bisa menempel dengan mungilnya Ya, walaupun kapasitas powerbank bonusnya cuma 3000 mAh Mungkin cuma bisa ngisi 40% baterai dari si Infinix 40 Pro ini Dan cuma 20W doang Dibandingkan mengisi dengan chargernya yang bisa sampai 70W Tapi ya, tahulah semua orang ingin merasakan fitur mahal dengan harga terjangkau Lanjut ke jebakan berikutnya adalah Layar AMOLED curve dengan brightness di 1300 nits Ya, walaupun si Techno Spark 20 Pro Plus juga punya layar melengkung Tapi kecerahannya di bawah Infinix 40 Pro ini yaitu 1000 nits Ya, berarti saya bakal sedikit lebih percaya diri untuk pakai Infinix ini di bawah sinar matahari Saya juga cenderung lebih suka warna dari layar si Infinix ini Belum lagi dengan adanya isu ghost touch pada Techno Spark 20 Pro Plus Yang tentunya bikin pengalaman main game berantakan Tapi kembali lagi dan sekali lagi Ini hanyalah gimmick bisa jadi kecerahannya sama Tapi si Infinix ini dilebihin tulisannya aja gitu Ya, produk Cina penuh tipu daya Ya, hanya tiga aspek itu sih yang buat saya pilih Infinix ini Dibanding merek lain yang lebih murah Lah, kenapa nggak ambil yang varian standar Infinix Note 40-nya aja? Alasannya karena dia nggak punya layar curve Udah, gitu aja Dan memang perbedaannya di situ doang sih Sama kecepatan pengisian baterai Lah, kalau gitu kenapa nggak sekalian ambil yang Infinix Note 40 Pro Plus? Wah, itu sih lebih parah lagi gimmicknya menurut saya Gak worth it guys Di Indonesia, 5G itu masih belum jelas Apakah saya mau nih bayar lebih buat hal yang nggak jelas kayak gitu? Chipsetnya memang diganti pakai Mediatek Dimensity 7020 Tapi ya gitu, skor AnTuTu-nya masih sama-sama aja Gak bakal berasa lompatannya ketika beli dengan harga lebih mahal RAM-nya lebih gede bang, 12GB Chargernya juga udah 100W Yah, bullshit lah Itu gimmick yang terlalu receh menurut saya Tapi dibalik itu, ada brand kuda hitam Yang membuat semua keunggulan desain Infinix 40 Pro Maupun Techno Spark 20 Pro Plus undur diri Yaitu Poco M6 Pro Yang bisa kasih spek sama Tapi sangat mengerti kebutuhan konsumennya Ada lubang audio jack Ada infrared blaster Masih kasih slot microSD dengan hybrid dual SIM Kamera yang pikselnya lebih rendah Tapi kasih hasil yang lebih maksimal dari 108 piksel Dan tentu saja harga yang lebih terjangkau Saya pun hampir check out Poco M6 Pro Karena menurut saya produk ini paling logis Tapi setelah saya ingat kembali Saya juga perlu sedikit pamer dengan layar curve Dan wireless charging ke teman-teman saya Jadi saya putuskan untuk beli King Phoenix Tapi buat kalian yang tidak peduli hal itu Saya sarankan banget kalian ambil Poco M6 Pro Kalau kalian orang yang mementingkan asas kebermanfaatan dan kehematan Yep, segitu saja video kita kali ini I hope you enjoy this video And see you in the next video Tentang test gaming handphone ini Bye